jadi ini seperti ini, canam cuil sedikit biar terdengar teksturnya nah, caranya begini kalau ngangetin fresh chicken yang tidak habis nah, begini dulur-dulur cukup nah oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel youtube canamvlog, dulur-dulur semua jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe, dulur-dulur semua di kesempatan video kali ini, dulur-dulur semua caanam ini akan membagikan cara ini menggoreng yaitu ayam sisa kemarin jadi, bagaimana cara ayam sisa kemarin bisa kita jual kembali jadi, ini tadi malam ayam caanam, fresh chicken caanam itu sisa banyak dulur-dulur semua jadi, bagaimana agar kita tidak rugi bagaimana agar ayam sisa ini bisa kita jual kembali tapi, dengan tekstur yang tetap dan juga renyah dulur-dulur semua jadi, ini dulur-dulur nah ini punya caanam tadi malam itu sisa dulur-dulur semua nah, ini sisa 19 pcs jadi, ini caanam panasi lagi biar renyah dan juga ini nanti kita jual dengan harga 5 ribu kalau biasanya caanam ini jualnya 6 ribu tapi, ini kalau sudah sisa sudah dipanasi kembali seperti ini caanam ini turunkan harganya menjadi 5 ribu kenapa menjadi 5 ribu caanam kok gak dijual dengan harga 6 ribu saja karena gini dulur-dulur semua kita itu berdagang dan punya pelanggan jadi, kita tidak merusak jualan kita dulur-dulur semua jadi, kita bilang kepada pelanggan itu kita bilang kalau ini ayam sisa sisa kemarin kita angeti lagi dan ini harganya 5 ribu bukan 6 ribu oke, dulur-dulur langsung saja bagaimana caranya agar ini teksturnya tetap kuning dan gak gosong itu bagaimana caranya oke, silahkan di-like komen dan juga subscribe dulur-dulur semua kalau ini sekiranya bermanfaat silahkan jangan di-skip agar tidak gagal paham untuk pemula nah, jadi caranya begini dulur-dulur semua ini minyak ini masih hangat jadi kita itu goreng dulu goreng yang baru goreng ayam kentak yang baru dulu baru nanti kita bisa angeti ini kan ayam yang baru lalu kita bersihkan dulu dulur-dulur semua jadi ini masih hangat minyaknya masih hangat kita bersihkan dulu untuk memanasi lagi ayam sisa yang tadi malam nah, ini dulur-dulur semua jadi ini tips semoga bermanfaat untuk dulur-dulur yang memulai usaha fried chicken yang kebingungan ayam sisa bagaimana caranya agar bisa dijual kembali nah, begini dulur-dulur semua caranya monggo disimak silahkan disimak nah, jadi ini kita panaskan lagi kita hidupkan kompornya tidak tunggu sebentar sampai ini panasnya merata dulu-dulur jadi ini kalau sudah panasnya merata bisa kita masukkan ayam yang sisa bisa kita masukkan dan nanti tidak akan gosong kalau ini minyaknya seperti ini caranya seperti ini dulu-dulur agar panasnya merata kita aguk dulu minyaknya ini sebelum kita memasukkan ayam sisa yang tadi malam jadi begini ini sekiranya sudah panasnya merata nah, ini ayam yang sisa tadi malam langsung kita masukkan saja jadi caranya begini kalau ngangetin fresh chicken yang tidak habis nah, begini dulu-dulur cukup seperti ini tidak usah lama-lama langsung kita angkat agar tidak gosong dan juga warna dan teksturnya itu tetap dulu-dulur cuma meskipun profile sedikit tidak apa-apa tapi ini kan nanti harga jualnya kita turunkan agar tidak mengurangi pasaran agar tidak merusak pasaran harga ayam kita yang masih baru dulu-dulur nah, ini kita langsung angkat saja nah, begini dulur-dulur semua ini masih lembek kalau baru ngangkat ini masih lembek dulu nah, ini masih lembek jadi nanti kalau sudah dingin ini akan keras kembali seperti yang baru seperti yang masih baru-dulur-dulur nah, langsung kita tiriskan di penyaringan yang satunya jadi ini langsung ya langsung berkala biar stabil tetap stabil ini apanya itu minyaknya itu panasnya biar tetap stabil nah, kita panaskan dulu sebentar saja lalu kita masukkan nah, lalu kita masukkan lagi dulur-dulur semua nah, seperti ini jadi caranya ini tetap pernyah jadi teksturnya itu tidak berubah dulur-dulur semua tetap pernyah tapi ya sedikit agak kecoklatan kalau sudah diginikan tapi kalau dengan tips ini kecoklatannya itu tidak terlalu dulur-dulur semua jadi tidak terlalu ketara meskipun disandingkan atau dijejarkan dengan ayam yang baru itu tidak terlihat kalau ini ayam sisa dulur-dulur semua tapi ya tetap seperti pesan canam jadi ini bisa kita jual dengan harga 5 ribu yang penting kita balik modal dulur-dulur-dulur semua namanya orang usaha ya pasti begitu pasang suratlah kadang habis dan juga kadang tidak untuk tidak mengurangi harga jual yang baru punya kita yang baru tidak mengurangi pasaran kita yang ayam kita yang baru jadi kalau ayam sisa gini kita turunkan saja harganya dulur-dulur semua jadi pelanggan itu tetap setia kepada kita tetap percaya dengan ayam kita dulur-dulur semua dengan pelayanan kita dulur-dulur nah langsung kita angkat saja nah begini caranya dan ini untuk hasilnya dulur-dulur semua jadi ini yang sudah ca-6 angeti jadi warnanya itu tidak beda jauh lah sama yang masih baru jadi warnanya tetap bagus dan juga ini kalau sudah dingin seperti ini sudah renyah dulur-dulur semua jadi ini renyah lagi nah kalau tadi baru mengangkat itu lembek jadi kalau sudah dingin seperti ini ini sudah renyah lagi ini tangan ca-6 sudah bersih ya jadi ini seperti ini ca-6 cuil sedikit biar terdengar teksturnya nah nah ini masih renyah dulur-dulur semua jadi ini bisa kita jual lagi kalau seumpama harga jual dulur-dulur itu 5 ribu kalau sudah ayam sisa seperti ini ya kita turunkan harganya dulur-dulur agar tidak merusak pasaran ayam kita yang baru dulur-dulur semua jadi pelanggan itu bisa tetap setai tetap setia dengan jualan kita dulur-dulur semua nah seperti ini kalau yang besar seperti ini ca-6 jual dengan harga 5 ribu yang kecil-kecil bisa dengan harga 4 ribu dulur-dulur semua nah cukup sekian dulur-dulur tips tips untuk cara memanasi lagi ayam sisa jangan lupa dulur-dulur di like komen dan juga subscribe-nya ini menjelang 3 ribu subscribe ca-6 doakan semoga youtube ca-6 ini terus bergembang dulur-dulur semua agar bisa memberikan manfaat atau tutorial-tutorial fried chicken yang lainnya cukup sekian dari ca-6 kurang lebihnya mohon dimakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur-dulur